Sorotan lain sedara Rektor Universitas Gajah Mada Yogyakarta, hari Senin kemarin memanggil Karna Wijaya, dosen sekaligus Guru Besar Fakultas MIPA UGM, yang diduga menyebarkan ujaran kebencian terhadap Ade Armando. Dosen UGM Karna Wijaya kemarin memenuhi panggilan Rektor untuk dimintai penjelasan soal isi unggahan dirinya di media sosial terkait dengan Ade Armando. Setelah memberi penjelasan kepada Rektor, kasus ini selanjutnya akan ditangani Dewan Kehormatan Universitas. Penjelasan dari Karna Wijaya akan menjadi dasar proses pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan. Pemanggilan oleh Rektor, dihadiri juga oleh wakil rektor di SDM, dan juga dekan dari atasan langsung dari Prokarena, juga dekan MIPA. lalu selanjutnya nanti akan diserahkan kasus atau penjelasan ini kepada untuk diperiksa dan ditindaran juti oleh Dewan Kehormatan oleh Komunikas Bidu Media. Susah memenuhi panggilan Rektor UGM karena Wijaya menyatakan permohonan maafnya atas isi unggahan yang ia tuliskan di media sosial, karena sudah membuat kegaduhan di tengah masyarakat. Karena Wijaya menjelaskan unggahan yang ia tulis dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyerang dirinya. Pertama saya mohon maaf atas kegaduhan ini ya, terutama yang karena melibatkan Universitas Gajah Mada ya, jadi dalam tanda putik mungkin sedikit pencemaran ya, dan kegaduhan di masyarakat ini saja tidak seperti yang kita harapkan. Nah itu saya minta maaf untuk itu tadi sudah salupekan juga oleh Pak Rektor, barangkali diksi yang saya ambil itu menyebabkan kegaduhan di luar sana. Di akun media sosialnya, dosen UGM karena Wijaya sebelumnya sempat mengunggah foto Adi Armando dan diberikan tulisan yang diduga berisi ujaran kebencian. Unggahan tersebut berkaitan dengan Adi Armando yang menjadi korban pengeroyokan pada unjuk rasa di depan gedung DPR pada 11 April lalu.